...sebagai Bumulursu sudah cacat. Seorang penista datang menjemput dan bersalaman. Ada yang mengusik nalar publik pada peristiwa prosesi penyambutan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud saat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta baru-baru ini. Sosok Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok turut hadir di antara pejabat protokoler penyambutan. Bahkan Ahok sempat menyelami Raja Salman. Mandangan yang menuai perdebatan. Hal ini menyangkut status Ahok sebagai terdakwa dugaan penistaan agama. Kehadiran Ahok dinilai sebagai tindakan yang tidak menghargai proses hukum yang tengah berlangsung. Ada unsur tidak etik, ada unsur tidak adil, ada unsur tidak menghormati hukum. Banyak sekali. Inilah yang membuat keruh. Masalahnya sekarang dia sudah tidak punya legitimasi. Legalitasnya sebagai Gubernur itu sudah cacat. Apa yang disebut kapitra bukan tanpa alasan. Jika benar kehadiran Ahok sebagai undangan resmi, hal ini seolah mengabaikan aspirasi jutaan umat Islam yang menuntut proses hukum terhadap Ahok. Seorang penista datang menjemput dan bersalaman itu kurang elok lah. Bukan kali pertama jika Ahok tampil bersama presiden dalam sejumlah kesempatan. Terlebih saat Ahok akan menghadapi perhelatan pemilihan Gubernur DKI putaran kedua. Situasi yang menimbulkan pertanyaan, apakah hanya sebuah kebetulan? Ini kan bagaimana strategi saja orang melakukan itu untuk mengambil empati ya. Mengambil kendak publik ya. Dia bagian dari orang yang menistahakan agama tetapi orang akan menilai berbeda. Beri putaran MNC Media melaporkan.